Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semua dimanapun berada Kembali bersama Bu Suryati Pada pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 Pada materi sistem reproduksi manusia kali ini Kita akan membahas siklus menstruasi Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai Seorang anak perempuan yang telah memasuki masa remaja atau pubertas Tentunya akan mengalami menstruasi atau datang bulan Taukah kamu apa menstruasi itu? Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel epitel yang menyusun dinding rahim Bagi perempuan yang mengalami menstruasi, akan keluar darah melalui vaginanya Menstruasi yang terjadi pada perempuan ini Biasanya akan terjadi dalam satu bulan sekali Siklus menstruasi juga akan terjadi apabila Sel telur yang dihasilkan oleh ovarium Tidak dibuahi oleh sel sperma Sehingga sel telur yang tidak dibuahi ini Ikut keluar meluruh dengan dinding rahim menjadi menstruasi Secara normalnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari Tetapi tidak sama untuk semua perempuan Karena ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek Atau siklus menstruasi lebih panjang Untuk perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek Berlangsung selama lebih kurang 18 hari Sedangkan perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang Akan berlangsung selama lebih kurang 40 hari Ada 3 fase siklus menstruasi Yang pertama adalah fase menstruasi Kedua fase proliferasi Tiga fase sekretori Mari kita bahas satu persatu Perhatikan gambar berikut ini Gambar ini merupakan gambar siklus menstruasi Ada 3 bagian yang terlihat dari gambar siklus menstruasi ini Yang bagian bawah merupakan gambar dari lapisan dinding rahim atau endometrium Sedangkan yang di bagian tengah merupakan grafik dari kadar hormon yang berperan dalam siklus menstruasi Dan yang bagian paling atas merupakan perkembangan folikel dalam ovarium Jika kita perhatikan kembali dari organ reproduksi wanita Endometrium atau lapisan dinding rahim berada di dalam rahim Dan folikel-folikel ini berada di dalam ovarium Yang pertama adalah fase menstruasi Pada fase ini Dinding rahim akan luruh dan mengeluarkan darah, lendir, serta sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim Selama menstruasi yang berlangsung beberapa hari Hormon FSH dapat memicu berkembangnya folikel yang ada di dalam ovarium Kedua, fase proliferasi Pada fase ini, hormon estrogen dan progesteron dihasilkan oleh folikel yang mulai berkembang Dan hormon ini memicu dinding rahim untuk menebal Tujuan dinding rahim menebal adalah Untuk mempersiapkan melekatnya embryo apabila terjadi fertilisasi atau pembuahan Selain memicu menebalnya dinding rahim Hormon estrogen juga memicu kelenjar fituitari Untuk menghasilkan hormon FSH dan LH Peningkatan hormon LH menyebabkan ovulasi atau pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang Ketiga, fase sekretori Pada fase ini, folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum Jika sel telur yang telah diovulasi atau dikeluarkan tadi tidak dibuahi oleh sel sperma Maka korpus luteum tidak akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi Sehingga jumlah hormon ini menjadi rendah Rendahnya hormon estrogen dan progesteron inilah yang menyebabkan menstruasi Kesimpulannya, jika seorang wanita telah mengalami menstruasi Berarti seorang wanita telah memiliki satu buah sel telur setiap bulannya Dan jika sel telur tersebut dibuahi oleh sel sperma akan menyebabkan kehamilan Dan jika sel telur tidak dibuahi, maka akan luruh dan keluar bersama darah, lendir, serta sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim Dan proses inilah yang disebut dengan menstruasi Demikianlah materi tentang siklus menstruasi Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!